Sementara itu Anies Baswedan mengaku berkomunikasi dengan pihak Ganjar Mahfud tetap terjalin dengan baik termasuk tentang kecurangan pepilu. Hal ini disampaikan Anies Baswedan pada saat bersama Mahfud MD hadir di Universitas Indonesia dalam acara pengukuhan guru besar di Fakultas Kedokteran UI. Keduanya diundang dalam acara ini karena keduanya merupakan akademisi dan guru besar. Anies mengingatkan KPU agar serius dan menghormati setiap laporan kecurangan dari siapapun agar KPU bisa menjaga pemilu kali ini adalah indikasi kualitas demokrasi yang baik dengan menjaga pemilu ini bersih dan jujur. KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih pemilu yang jujur sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi. Ya tentu saling ngobrol terus.